Pemirsa masa pendukung Habib Bahar bin Smith menggeruduk kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Mereka menuntut Habib Bahar bin Smith dibebaskan dari penjara karena sudah selesai menjalani hukuman berdasarkan Fonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung. Puluhan orang kembali menuntut pembebasan Habib Bahar bin Smith di depan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Senin pagi 22 Agustus 2022. Sebelumnya Habib Bahar sudah difonis penjara 6 bulan 15 hari oleh Majelis Hakim pada 16 Agustus 2022 lalu. Menurut perwakilan masa, Abdul Rahman Asegaf, Habib Bahar bin Smith sudah menjalani masa tahanan selama 6 bulan lebih saat proses persidangan berlangsung. Dengan begitu menurutnya Habib Bahar seharusnya sudah dibebaskan meski ada proses banding yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum. Penuntutannya adalah untuk menjemput pembebasan Habib Bahar, memberikan penampuan pembebasan Habib Bahar bin Smith yang mana tercantum pada FUHAB pasal 238 bahwasannya Habib Bahar aktivasi jeda untuk pembebasan. Untuk panding silahkan jalan. Namun ini berbeda, Habib Bahar masih ditahan dan tidak diberikan pembebasan. Maka kita disini kumpul untuk meminta penanggungan pembebasan untuk Habib Bahar bin Smith supaya beliau bisa bebas. Masa pun sempat menutup jalan LRRE Marta Dinata depan Kejati Jawa Barat. Sebelumnya pada 16 Agustus 2022 lalu, Habib Bahar bin Smith difonis 6 bulan 15 hari jauh lebih rendah dari tuntutan Jaksa yang mencapai 5 tahun penjara akibat kasus dugaan penyebaran berita bohong saat dirinya ceramah di kota Bandung.